So everybody, balik lagi baru gue Ruki Padilla Kita kembali lagi ke Random Vlog Hari ini gue excited banget Karena gue ada kesempatan untuk menonton My First High School Football Game Jadi kita sekarang lagi nungguin bus gue disini Kita akan naik bus ke Memorial Stadium Itu deket Space Needle Dan ini kesempatannya luar biasa banget Karena gue akan menonton anaknya mantan pemain NG Yaitu Nate Robinson Kita akan nonton anaknya merupakan pemain futbol Di Rainier Beach High School Ini salah satu high school yang terkenal banget disini Untuk olahraganya, untuk program sportsnya Dimana dia akan bermain sebagai running back Jadi gue disini akan coba untuk kenalan dengan Nate Robinson juga Dan juga anaknya Semoga dapet foto yang bagus Ataupun juga dapet footage yang oke banget Agar kita bisa akrab nih sama diantar ini Jadi gue sengaja bikin vlog ini Semoga, gue juga sebenernya gak tau sih Gue gak bisa expect apa-apa Karena ini adalah pertama kalinya gue nonton high school football game Semoga gue bisa ada di lapangan Semoga juga gue bisa ketemu dengan beberapa orang nantinya disana Jadi gue cuma bikin vlognya aja Semoga gue bisa mendapatkan beberapa video yang bagus Dan gue pengen ajak kalian aja sih Untuk come along in this journey with me Jadi semoga kalian bisa menikmati Jangan lupa sebelum menonton Kasih like dulu ya guys ya Jadi sekarang kita tunggu bus Dan langsung kita ke Memorial Stadium Di Downtown Seattle Guys, sekarang kita udah nyampe di depan stadionnya Gila, ini stadionnya gede juga ternyata ya Untuk football game Dan sebelahnya langsung Space Needle guys Gila, ini keren banget sih Gue penasaran sih Tentara dalamnya kayak apa Tapi ini ada dari luarnya Dan pintunya kayak belum dibuka sih Jadi kita harus nunggu sebentar lagi sih Guys, we are inside the stadium right now Wow, this is a big stadium Itu timnya udah ada yang pemanas Dan si status itu kayak lawannya Si Rainier Beach Anak-anaknya baru pada nyampe Dia kayak warna biru orange Star jersey-nya Man, this is fun, man Lu liat deh Langsung, sebelahnya background-nya Space Needle So, gue udah siapin kamera sih Kamera gue udah taruh sini This is my camera in my back Yang selalu menemani gue Semoga gak terlalu susah sih Photo football Ini gue pertama kali sih Pokoknya anaknya nomor 0 Sama nomor 16 Yang 16 Tapi kita ini gak terlalu banyak main Karena kita ini masih kecil ya Masih freshman Tapi kalau si Mizzy Man, he's a beast though Hopefully he gonna score some touchdowns today Jadi, gue mau ajak kalian sih Ikutin pengalaman gue Ini juga kan mungkin kalian Mungkin belum pernah lihat High school game High school football game Seperti apa So, hey Mumpung gue bisa share sama kalian Gue aja di share sama kalian So, semoga Ntar kalau udah rame Kita video-in lagi ya Mau lihat juga sih atmosfernya Seperti apa Karena penonton belum boleh masuk Penonton baru boleh masuk Ntar mungkin setengah jam Sebelum pertandingannya mulai Sekarang ini masih 45 menit lagi So, I'll see you guys in a little bit I'm gonna get ready Game-nya sisa 13 menit lagi nih Untuk mulai Wah, I'm so excited sih Nervous banget Dan ini udah ada Berapa penonton yang udah mulai masuk Ini keluarganya pemain sih Kebanyakan orang tuanya Ini gue masih bingung nih Nyari angle foto gimana kira-kira ya Nenarik juga nih Pertama kali sell foto football kayak gini ya I cannot wait though So excited about it man Let's go Gila, buat tim football Banyak ya pemainnya Gila, ini satu tim Berapa puluh orang ini Banyak abis Uptop side shuffles, uptop side shuffles Berapa puluh orang ini Berapa puluh orang ini Berapa puluh orang ini Terima kasih telah menonton! 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 Guys, kita tadi selesai nonton pertanyaan footballnya anaknya Nate Robinson, gila sih, asal banget kali cuma satu poin men, 16-17, tapi terakhir mereka bolanya kena intercept juga, but it was a fun experience though, walaupun kita hari ini gak kesempatan untuk temu Nate Robinson, tadi gue cuma liat dia dari jauh aja, dia tiba-tiba tadi pas halftime, pas halftime udah cabut deh, kalau tadi gue rencananya pas abis gamenya selesai, gue mau ketemu dia, mau kenalan, tapi ternyata sudah hilang duluan dia, gak tau kemana ya, dan ini gila loh, nonton football ternyata 3 jam, gamenya gue jam 8, jam 8 lewat nih, baru mau balik, udah gelap banget, dan pulang seperti biasa naik bus, biar gak terlalu mahal, dia cuma 2 dolaran aja, kalau kan aku ber 18 dolar, jadi, it was a fun experience, tapi gue gak tau sih, kalau diajakin nonton football lagi, mau lagi atau enggak sih, gila, pegel juga pembedirinya, terus tadi hujan gitu kan, jadi hujan-hujanan gitu, tapi ya, kapan lagi sih, kapan lagi bisa nonton kayak gini, dan ya pengen sih, one day juga bisa nonton NFL ya, kalau bisa nonton Seahawks sih juga, kayaknya asik sih, tapi, gue harap kan kalian bisa lihat, bagaimana euforianya, seberapa serunya nonton high school football disini, biasanya sih, pasti lebih rame sih, ini stadionya kegedean sih, soalnya bukan home base-nya mereka, jadi, penontonnya kayak kurang penuh, dan tadi si Rainier Beach juga fansnya gak, gak terlalu banyak ya, cuma orang tuanya aja yang dateng, gak ada anak-anak sekolah lah, apa, anak-anak sekolahnya gak ada yang dateng, gak kayak si Eastlake, Eastlake anak sekolahnya pada dateng semua tadi, jadi, mereka lebih rame dan ada cheerleaders-nya juga, but it was fun though, it was fun, now, lapar banget sih, udah mau jam, asal udah mau jam 9 malam sih sekarang, so, pulang, udah beli pizza tadi, tinggal makan, and, guys, thank you so much, man, for following me today, the random, random vlog, hopefully you guys like it, man, semoga kalian suka dengan segmen random vlog ini, karena gue kalau lagi ada waktu, atau lagi pergi kemana, mau ngajak kalian lihat, mau share aja sih, share pengalaman gue, biar kalian juga bisa ngerasain atmosfernya, bisa lihat juga situasinya, so, hopefully next time gue bisa lebih sering lagi bikin random vlog, but, ya guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and have a great weekend, and I will see you guys again later, peace out! sub indo by broth3rmax